Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa si Lampari TV Senang-nangin ketemu lagi samikudisi Lamparis Pekan Minggu 4 Juni 2023 Banyak berita-berita pandan yang kami injuk ke samik pemirsa selama satu minggu kak Bersamaikum warahmatullahi wabarakatuh Harga karet turun lagi beda dengan harga karet minggu kemarin Sekarang harga karet berkisaran antara 6.300 sampai 6.500 per kilogramnya Harga karet di Kabupaten Musirawas kembali mengalami penurunan dibandingkan minggu kemarin Pada hari ini, tepatnya 30 Mei 2023 Harga karet berkisar antara 6.500 hingga 7.500 ribu rupiah per kilogramnya Harga tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok Kondisi tersebut tentu membuat sejumlah dan bahkan sebagian besar petani karet di Musirawas mengeluh Sehingga tidak heran dengan harga karet yang anjlok ini Sebagian petani karet kini memilih mencari usaha lain Petani karet, Su menyampaikan Dengan terus menurunnya harga karet ini Dirinya mengharapkan pihak pemerintah bertindak membantu petani karet dengan menjaga kestabilan harga getah karet Sekarang harga karet 8.000 8.000 itu jual di? Di Dusun Dusun, kalau di pabriknya harganya? Kalau di pabriknya itu harganya itu 9.800, 9.700 Itu naik atau turun sekarang? Turun Turun Turunnya berapa banyak turunnya? Kalau turun itu 1.000 lebih kalau dibanding di pabrik sama Dusun Itu kalau harga karet turun gini gimana pak? Nasib petani enggak? Merasa ini enggak pak? Keberatan enggak? Ah nasib petani enggak? Ya tentu keberatan soalnya untuk pencarian tani itu Jadi karet yang banyakan tuh Banyak karet kok ya Tim Liputan Silampari TV Dalam upaya percepatan penurunan angkos tanting di Kabupaten Musirawas tahun 2023 DPPKB Kabupaten Musirawas menggelar rapat koordinasi integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas Acara berlangsung di Balrum Hotel Kozi Kota Lubuk Linggau Dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Musirawas Haja Suarti Bertempat di Balrum Hotel Kozi Kota Lubuk Linggau DPPKB Kabupaten Musirawas menggelar rapat koordinasi integrasi pembangunan lintas sektor di kampung keluarga berkualitas atau KKB Kegiatan ini dalam upaya percepatan penurunan angkos tanting tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2023 Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Haja Suarti Burlian PLT Kepala Dinas DPPKB Musirawas Hayatun Sekretaris DPPKB Musirawas M. Nizar Camat Mora Lakitan Darwin Kementerian Agama Swasno Fungsional Penyuluh Sosial DPPPA Rimawati Acara ini bertujuan untuk mencari permasalahan apa saja dalam upaya penurunan angkos tanting Dan mencarikan solusi dalam menghadapi kendala dan hambatan tersebut Sehingga nantinya kegiatan dan upaya dalam penurunan angkos tanting di Kabupaten Musirawas dapat terlaksana dengan baik Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Serta lagu Mars KB dan Mars Musirawas Mantap Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa Setelah itu kata sambutan dari Wakil Bupati Musirawas Haja Suarti Sekaligus membuka rapat koordinasi integrasi pembangunan lintas sektor di KKB Dalam upaya percepatan penurunan angkos tanting tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2023 Wakil Bupati Musirawas Haja Suarti mengatakan Upaya penurunan angkos tanting tugasnya sangat berat Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik lintas sektor Karena angkos tanting dipengaruhi oleh banyak faktor Seperti ekonomi, pendidikan, dan faktor lainnya Karena ya kita ini mempunyai tugas yang berat Kita harus membuat stunting di Kabupaten Musirawas ini Untuk tahun 2024 ini harus 14 persen Sedangkan posisi kita sekarang masih 24 Dan tahun kemarin kita hanya 2,5 persen Maka dari itu ya kita harus seluruh OPD Ini harus terkait dengan hal ini Karena stunting itu disebabkan dari berbagai macam penyebabkan Tapi pada dasarnya stunting ini ya karena Yang pertama itu faktor miskin Yang kedua itu memang tidak ketahuan dari ibunya Dia tidak merasa kekurangan Kalau cuman katanya berat badannya Memang kecil bu anak aku Kalau dia mau stunting dia tidak mau Malah dia tidak datang ke pesan Sementara itu Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten Musirawas Mengatakan bahwa dalam penanganan stunting ini Di Kabupaten Musirawas dibagi menjadi 3 zona pemetaan Yang pertama zona aman Yaitu zona 0 kasus stunting Kemudian zona rambu-rambu Dan yang terakhir zona prioritas penanganan stunting Pada pemetaan Kita ini ada 3 pemetaan Pertama zona aman Zona aman itu tahun 2022 akhir Itu terdapat 30 desa yang stunting kosong ya Tidak ada stunting Mudah-mudahan tahun 2023 ini bertambah zona kosong Yang kedua zona rambu-rambu Zona rambu-rambu itu Yang lokus stunting itu sekitar ada berapa Ada 52 ya 52 itu yang prioritas desa 52 desa Yang prioritas dari 52 itu 10 desa Jadi kita 3-3 Ini ya 3 pemetaan Yang prioritas 10 desa Yang orientasi kosong padaan Itu ada 52 lokus ya 52 itu 47 ya Dan yang bebas Santi ada 30 Tim Liputan Silampari TV Dalam rangka mendukung program Ayu Ngelong Kota Lebuk Linggau ngaduk ke Gejer Prop NPCI Yang kedua tingkat Sumatera Selatan Tahun 2023 Ada 3 cabang olahraga yang dilombak Kesalah sikoknya adalah bulu tangkis Kota Lebuk Linggau menjadi tuan rumah Kejuar Prop Nasional Pira Limpi Komite Indonesia Kejuaraan yang dikhususkan untuk atlet disabilitas ini Diikuti sebanyak 12 kabupaten Dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan Ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan Salah satunya bulu tangkis yang digelar di gedung bulu tangkis PB Liam Indah Event yang berlangsung Sejak tanggal 24 hingga 29 Mei 2023 Cabang bulu tangkis ini memiliki Klasifikasi Lower 3, Lower 4, SS6, dan Uber 5 Dengan jenis pertandingan tunggal dan ganda putra maupun putri Manitia bulu tangkis disabilitas Suhartomo mengatakan Dalam kejuaraan ini tidak ada batasan usia Dan untuk pesertanya disabilitas semua Ia berharap melalui kejur prof ini Dapat terjaring atlet muda berbakat Dan melalui event ini Prestasi atlet disabilitas terus meningkat dan berkembang Kami dari NPC Sumatera Selatan memantau Kalau ada nanti di kejur prof ini Ada yang tingkat-tingkat pelajar yang umurnya masih muda Nanti kami pantau Nanti kami akan kita tindak lanjuti Untuk persiapan untuk seleksi Menghadapi peperpenas di kota Palembang Harapannya kejur prof ini Harapannya untuk meningkatkan prestasi Dan pengembangan olahraga disabilitas Di Sumatera Selatan Ribuan masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya Memenuhi halaman taman olahraga Megang dalam pembukaan festival Bukit Sulap Acara tersebut dimeriah ke artis ibu kota Salah sikoknya adalah Dara The Virgin Bertempatan di taman olahraga megang Ribuan masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya Tumpah menyaksikan pembukaan festival Bukit Sulap Sabtu malam 27 Mei 2023 Acara berlangsung meriah Dengan didatangkannya Beberapa artis ibu kota Salah satunya adalah Dara The Virgin Dara The Virgin tampil di panggung taman olahraga megang Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat Banyak masyarakat dengan segala umur Datang untuk menyaksikan konser tersebut Tidak hanya anak remaja saja Tetapi banyak juga emak-emak juga mengikuti Menyaksikan konser tersebut Salah satunya ibu Erna mengatakan Ia datang ke konser festival Bukit Sulap ini Bersama suami, anak, dan keluarganya Ia juga menyampaikan sangat senang Dengan kedatangan artis ke kota Lubuklinggau Dan juga merasa sangat terhibur Ia juga berharap semoga kota Lubuklinggau Lebih maju lagi dan lebih sukses lagi Sama suami, sama anak, sama keluarga Ya kita datangnya dari mana? Dari Petanang Oh dari Petanang Ya ibu Cama-mana ibu perusahaan nonton artis di Linggau? Senang sekali Ia juga jokit-jokit ibu ya Iya dong Dan mana ibu harapan nontonnya? Harapan kedepannya semoga Lubuklinggau Tambah maju, tambah sukses Tambah lebih bagus lagi Lubuklinggau bisa Mantap Tim Liputan Silampari TV Pemirsa berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di Jamiasame Kumangyadi bersama Kuryan Begawi mempamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silampari TV Punye kita gale Sub indo by broth3rmax